Sejauh ini bukan musim yang diharapkan Ceko tentunya Ya, kalau dilihat dari standings, dia masih berada di P2 di belakang Max Verstappen Tapi kalau kita melihat gambaran lebih besarnya, tentu aja cukup underwhelming Jarak poinnya ke Max itu lebih jauh dari jarak poin dia ke P8 di standings, yaitu Lando Norris Dan kalau kita melihat gambaran lebih besar-besarnya lagi, malah makin parah aja ya kan Mengingat banyak sekali rumor soal masa depan Ceko Gue juga sekarang kan bahas apakah musim 2023 akan menjadi musim terakhir Ceko bersama Red Bull Ya, gue tau walaupun kontrak Ceko tuh akan berakhir setelah 2024 Bisa aja kontrak itu nantinya antar di terminate atau udah semacam close dalam kontrak itu Dan mengingat ini Red Bull, ya kita semua sepertinya udah tersadar kan sekarang kalau hujatan Mbak Helmut itu lebih valid dari kontrak tim Nah, ngomong-ngomong soal Mbak Helmut, gue akan bahas agak nantian di video ini Tapi Red Bull adalah salah satu tim yang emang ganas banget kalau ngomongin soal performa pembalap Mereka nggak takut untuk ngekritik pembalap mereka di depan media ya, yang lagi underperform itu Dan nggak takut juga untuk mendimut atau ngekick mereka jika underperform Nah, ngomongin Ceko, sebenarnya 2023 dia dapat mengawali musim dengan baik ya Kalian pasti inget kan ya, dia mengawali musim dengan baik Dengan memenangkan balapan di Saudi Arabia dan Azerbaijan Grand Prix Di sprint dan main race-nya juga Tapi kalau kita ngeliat dua balapan itu Kita bisa ngeliat di Saudi Meskipun Max start di belakang Dia mampu menahannya dengan jarak ya cukup nyaman lah Walaupun terdapat sedikit konflik antar tim mengenai lap time Tapi ya oke lah Pada akhirnya dia mampu dengan nyaman memenangkan balapan tersebut Kita ke Azerbaijan Disinilah kata gue dimana dia tuh lebih unggul dari Max Ceko kalau udah di street circuit kayak baku gini emang selalu bagus sih Dan bukti dia mampu memenangkan sprint dan main race saat itu Nah, gue waktu itu ada bilang Gue tuh nggak masalah kalau satu tim itu mendominasi Asalkan dua pembalap mereka tuh bisa saling berduel dengan ketat Kayak Nico Lewis dan Senna Prost dulu Dan sampai Azerbaijan Grand Prix ini Gue harap itu yang terjadi Tapi gue juga ada bilang kalau itu akan terjadi Jika Ceko bisa secara konsisten mengalahkan Max di setiap balapan musim ini Nggak hanya di track-track yang tertentu aja ya Yang dimana dia tuh jago Jadi ibarat kayak Lu kan kalau mau rapot lu bagus ya Ya lu nggak bisa bagus di ulangan-ulangan tertentu aja Harus semuanya bagus Dan jika kalian memiliki Orang tua yang modelnya kayak Josh Verstappen Ya gue cuma bisa bilang gue telak aja sih Nah, di Miami Grand Prix Max bener-bener menunjukkan ke dunia betapa hebatnya dia Meskipun start dari posisi yang agak kebelakang Dia masih bisa memenangkan balapan dan menyalip Ceko yang start dari pole position saat itu Dan disinilah gue rasa kayak Sebagian diri Ceko tuh Ngilang tiba-tiba Karena abis balapan ini Balapan-balapan berikutnya itu akan cukup Underwhelming buat Ceko Crash di qualifying Monaco Yang membuatnya start posisi terakhir Dimana mau sekenceng apapun mobil lu Menyalip di Monaco itu Akan tetap merupakan hal yang sangat sulit Dan terbukti dia hanya finish di posisi ke-16 Lalu K.O. di Q2 Spanish Canadian Austrian Grand Prix Dan disusul oleh K.O. lagi di Q1 British Grand Prix Dan hanya mampu qualify Posisi ke-9 di Hungary Grand Prix Dan P6 di Belgium Grand Prix Lalu P7 di Dutch Grand Prix Dan P5 di Italian Grand Prix Dan setelah Miami Grand Prix Sampai sekarang ya Yang berarti itu ada 9 balapan Dia hanya finish di podium Itu 4 kali dan 1 kali podium sprint race Sementara Max memecahkan rekor sana-sini Karena performa seperti inilah Banyak orang yang meragukan Apakah Ceko sebenarnya tuh layak Berada di kursi kedua Red Bull itu Layak lah bang Warna masih berada di P2 Terus sudah nyaman lah ya Red Bull juara konstruktor juga Ya bener sih Tapi ini juga terbantu Aston Martin yang Menurun makin kesini ya Dan Mercedes tuh juga Bener-bener inkonsisten banget Karena ada beberapa kali Kita ngeliat tuh Bisa aja Ceko tergusur dari P2 Kalau Nando Dan Lewis bisa terus konsisten Dan Ceko tuh terus ngablu Kayak gitu Nah hal ini bisa bahaya Karena kalau nanti Aston Martin Mercedes Dan tim-tim lain tuh Bisa memperdekat jarak mereka Ke Red Bull Dan Ceko masih underperform Kayak gini Red Bull bisa aja kembali Gagal meraih 1-2 Di driver standings Dimana gue merasa Masih kaget juga ya Kok bisa mereka sampai sekarang Sedominan itu Gak pernah meraih 1-2 Di standings driver Gitu kan ya Tapi Gelar ke struktur mereka tuh Juga bisa hilang gitu Nah hal inilah yang buat Bah Helmut tuh Geram Dan ya kita akan bahas Komentaran Bah Helmut Yang cukup kontroversial Mengenai Ceko Belakangan ini Ya walaupun Ya walaupun bah Helmut Kalau gak kontroversial Ya bukan bah Helmut juga Sih namanya Waktu itu dia ada Bawa umur Akhirnya bilang Kalau gak ada pembalap Yang bisa mengalahkan Max Ya oke lah Soal pembalap yang Gak bisa mengalahkan Max Mungkin bener Tapi yang gak usah Bawa umur juga Lambah Tapi komen dia yang ini Yang beberapa hari lalu Ini sedikit kelewatan Bukan sedikit lagi Mungkin udah kelewatan banget Bahkan dia bilang Kalau Ceko Mengalami fluktuasi Karena dia berasal Dari Amerika Selatan Dan fokusnya itu Gak sefokus Max Atau ASEP Yang merupakan pembalap Eropa gitu kan ya Nah gue cuma bilang Kalau dia ngomong itu Pakai bahasa Jerman Dan ya Surprisingly Gue tidak bisa bahasa Jerman Tapi ada translator lah ya Yang sudah mengetranslate Pernyataan-pernyataan tersebut Tapi gue tetap gak bisa Mepalitkan Ini sendiri Karena gue tidak bisa Bahasa Jerman Jadi baik kalian yang Bisa bahasa Jerman Tau gimana bahasanya Bisalah komen Apakah pernyataan itu Bener atau enggak Tapi melihat beberapa Sumber-sumber translator Ya bisa dibilang Ini valid Dan jika memang Bener ini valid Oh boy Beliau satu ini Kalau ngomong Emang terlalu jujur Dan personal kali lah Kadang-kadang ya Yang gak ada salah Yang ngomong jujur Tapi kadang direm juga lah Dan jangan sampai Berujung rasisme juga Cukup bilang Underperform aja Dan kritik aja performanya Dan bagaimana caranya Dia bisa bangkit Keusah lah Bawa-bawa umur Atau negara asalnya Itu udah offside banget Gitu loh Dan dia juga menyatakan Bahwa Red Bull Sedang mencari opsi lain Dan Lando Norris Merupakan salah satu opsi mereka Untuk menggantikan Ceko Tahunnya gak pasti Tapi Mbak Helmut Tidak menyembunyikan Ketertarikannya terhadap Lando di media Setelah komentar-komentar Mbak Helmut tersebut Kemungkinan Ceko Meninggalkan Red Bull Semakin besar Bahkan Ceko sendiri Sudah mengatakan Bahwa dia Akan mencari opsi lain Setelah 2024 Jika dia dan Red Bull Tidak mencapai Perset tujuan Tapi setelah Komentaran Mbak Helmut tersebut Ada kemungkinan Meskipun kecil sih Dia tuh bisa aja Meninggalkan Red Bull Setelah musim ini Bisa dengan cara Terminate kontrak Atau mengaktifkan Close-up jika ada Seperti yang gue bilang tadi Tapi kalau gue jadi Ceko Tentu gue akan tetap lanjut Sampai 2024 Karena kalau dia keluar Di 2023 Opsinya tuh udah cukup terbatas Dan lebih baik Emang stay aja Sampai 2024 Kalau dia masih pengen Balapan di F1 Ya walaupun nantinya Harus tabah aja Menghadapi komen-komen Mbak Helmut Tapi musim 2024 Belum dimulai aja Gue udah punya feeling Kuat bahwa 2024 Akan menjadi musim terakhirnya Bersama Red Bull Karena gue gak yakin Bahwa lingkungan kayak gini Adalah lingkungan yang Diinginkan Ceko Untuk menunjukkan kualitasnya Gue rasa ya Dia juga udah memberikan Banyak hal-hal positif Untuk tim Red Bull Sejauh ini Kayak membantu Max juara dunia 2021 Membuat Red Bull Juara konstruktor Di 2022 Sekaligus membatahkan Kutukan kursi kedua Red Bull Ya Dan meskipun Di underperform musim ini Red Bull sudah dipastikan Akan menjadi juara konstruktor Di 2023 Dan bisa aja Dia memberikan Red Bull Finish 1-2 Di driver standings Untuk pertama kalinya Tapi Yang ditranslate itu Untuk Ceko Oke lah Sekian video kali ini Gimana menurut kalian Akankah Ceko bertahan Musim ini Ya yang seperti Sudah pasti juga Si akan bertahan Atau akankah ada plot twist Di silly season Yang sama sekali Tidak silly Sejauh ini Tulis komentar kalian Di kolom komentar Dan jangan lupa like Subscribe Dan cari video ini Dan jangan lupa juga Untuk menyalakan Nonceng notifikasi Agar kalian semua tahu Jika gue upload Video baru Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram gue Seperti biasa Video ini Akan ditutup oleh That's it Tadaaa Sub indo by broth3rmax